Begini Pak Yahya Waluni Sebagai sesama orang dari bagian timur Saya orang Rote pulau selatan Nusantara Saya bisa mengerti laga petantang petenteng kuar-kuar Seperti di dalam rekaman video Anda beberapa hari lalu yang saya tonton Itu sebenarnya waktu saya tonton itu saya tidak guberis Saya hanya tersenyum Dan juga memang kalau di depan banyak orang Apalagi kalau kita mengasumsikan bahwa orang-orang yang mendengar ceramah kita itu orang-orang bodoh Yang tidak mengerti apa-apa Yang akan termakan dengan klien-klien besar tapi kosong tanpa isi Dan apalagi kalau itu berkontribusi untuk mendapat banyak panggilan Saya bisa mengerti excitement semacam itu Sangat bisa dimengerti Cuman Yahya Waluni Dunia ini apalagi dengan kemajuan teknologi yang luar biasa seperti sekarang Orang itu makin banyak dan sangat banyak Dan akan terus menjadi makin lebih banyak lagi Yang pintar Yang cerdas Yang terdidik Yang fokus pada hal-hal yang penting Yang fokus untuk mengupayakan kebaikan bagi banyak orang Yang kalau ada perpecahan atau ada perseteruan Dia menengahi meskipun dia tidak kehilangan Nalar kritisnya Dan melakukan segala upaya untuk kemajuan orang banyak Misalnya seperti Presiden kita Bapak Jokowi Yang sangat kita hormati dan sangat kita hargai dan akan terus kita dukung Di dalam dunia seperti yang terakhir saya gambarkan tadi itu Orang seperti anda itu tidak punya tempat Sama sekali tidak punya tempat Sebab petantang petenteng, kuar-kuar, ngomong besar, mancing-mancing kiributan Itu adalah kapasitas-kapasitas minus Yang tidak akan dibeli oleh orang yang pintar Dan orang tidak mengisi kepalanya dengan pengetahuan semacam itu Itu lesapnya orang tidak akan tertarik Bagi yang pintar, bagi yang cerdas, bagi yang terdidik Fokus untuk kebaikan Orang tidak akan tertarik dengan kapasitas-kapasitas semacam itu Itu lesapnya kalau hanya itu yang bisa anda jual kepada publik Anda tidak punya tempat di dalam dunia milik Tuhan yang makin lama Makin banyak berisi orang-orang yang pintar dan cerdas Dan fokus untuk kebaikan dan kemajuan bagi banyak orang Jadi tadinya memang saya berpikir anda hanya layak mendapatkan satu respons Yaitu totally ignore, diabaikan secara total Tapi rupanya banyak orang yang termakan dengan keluar-keluar anda Sehingga mereka mengirimi saya video Menyuruh saya, meminta saya untuk memberikan tanggapan Termasuk ada yang berkomentar berkali-kali channel saya Seakan-akan tidak ada orang yang berani berdebat dengan anda Jawaban saya singkat Apanya yang mau diganggapi Sebab klaim-klaim anda di dalam rekaman cerama itu Itu hanya seperti balon besar Ada bentuknya Tapi isinya angin Minim substansi Saya kasih beberapa contoh Misalnya Anda bilang anda meruntuhkan kekristina Merusak Alkitab Walau ini Di dalam dunia ini Dan ini saya bicara fakta Ini tidak terbantahkan Di dalam dunia ini Satu-satunya agama Yang memperbolehkan orang Dan bahkan di dalamnya Studi paling kritis Yang pernah ada di dalam sejarah intelektualitas manusia Satu-satunya agama Yang mengizinkan itu Dan memperbolehkan itu Dan orang melakukan itu Itu kekristina Misalnya abad ke-19 Waktu muncul studi-studi kritis Anda pasti tahu itu Kritik sejarah Kritik tradisi Kritik bentuk Kritik redaksi Dan lain sebagainya Studi-studi kritis itu Bersamaan dengan munculnya liberalisme Ini terjadi Dilakukan di dalam kekristina Tapi sampai sekarang Di kristina tetap kokoh berdiri Karena apa? Karena kami tidak lari Dari tantangan intelektual Kami menyambut baik tantangan itu Melakukan studi Melakukan riset Dan sekarang Saya bisa kutip bagi Anda Banyak sekali literatur Dari para pakar kristina Yang bahkan Menggunakan Kulus kritis itu Studi-studi kritis itu Untuk Menjelaskan isi Alkitab Membela Teks-teks Kehandalan Teks-teks Alkitab Membela Sejarah kekristina Membela Doktrin-doktrin kekristina Saya bisa kutip itu Banyak sekali bagi Anda Jadi Anda Siapa yang Bisa Meruntukkan Kekristina Anda itu Lelucon Badut Kemudian Anda Kuar-kuar Anda Ahli Bahasa Ibrani Dan saya Lihat Anda Menghafal Abjat-abjat Ibrani Pak Waluni Saya ini Sudah 21 tahun Studi teologi Sampai sekarang Masih terus belajar Karena banyak yang Saya belum tahu Dan Tidak perlu 21 tahun Untuk tahu Bahwa Waktu orang Belajar bahasa Ibrani Di kelas Bahasa Ibrani Satu Pengantar Kedalam bahasa Ibrani Pertemuan pertama itu Orang sudah hafal Abjat Karena minggu berikutnya Harus kuis Jadi tidak butuh orang Ahli Untuk hafal Abjat Ibrani Pak Yahya Waluni Kemudian Sinagoga itu Bukan tempat Ibadah orang Yahudi Tapi Katolik Ortodoks Itu sama Seperti Yusuf Estes Yang bilang Bahwa Alexander Agung Yang mendirikan Gereja Katolik Rom Nah Dengan gambaran Kapasitas Semacam itu Pak Yahya Waluni Siapa akademisi Yang mau Membuang waktu Dan Mendegradasi Dirinya Sampai pada Level Badut Untuk Berdebat Dengan Anda Siapa Saya Saya kasih Tahu Anda Cara Untuk Menarik Orang Berdebat Dengan Anda Dan pasti Akan Anda Pasti Publikasikan Hasil Riset Anda Pada Jurnal Ilmiah Pada Monograf Monograf Akademik Yang disertai Dengan Bukti Dan hasil Riset Dan Analisis Yang cerdas Dan cermat Yang terpelajar Pasti Akan Ada Akademisi Yang Menanggap Itu Layak Untuk Ditanggapi Tapi Kalau Ceramah Model Begini Isinya Cuman Klein Doang Pak Waluni Kalau Cuman Klein Sebesar Apapun Klein Itu Orang Gila Juga Bisa Bikin Klein Tapi Klein Yang disertai Oleh Argumen Konstruksi Yang Logis Yang Sistematis Dengan Metodologi Yang Baik Itu Hanya Bisa Datang Dari Orang Terpelajar Jadi Silahkan Tahu Kapasitas Minus Anda Pak Yahya Waluni Supaya Kalaupun Anda Bodoh Setidaknya Anda Tidak Mendapat Respons Semacam Ini Terlepas Dari Itu Pak Yahya Waluni Seorang Bapak Gereja Abad Keempat Yang Sangat Terkenal Luas Dihormati Baik Di Kalangan Kekristianan Katolik Maupun Protestan Agustinus Namanya Anda Pasti Familiar Dengan Nama Itu Pernah Mengatakan Satu Kalimat Yang Sangat Terkenal Hati Kami Akan Selalu Gelisah Setiap Saat Kecuali Kami Mendapatkan Ketenangan Di Dalam Engkau Bertobat Pak Yahya Waluni Kembali Kepada Tuhan Yesus Sebab Tidak ada Jalan keluar Bagi Dosa Manusia Saya Orang Berdosa Yang layak Dihukum Oleh Tuhan Anda Juga Orang Berdosa Yang layak Dihukum Oleh Tuhan Semua Orang Berdosa Layak Dihukum Oleh Tuhan Karena Tuhan Itu Adil Dan Dia Tidak Mengkompromikan Standar Standar Keadilan Dan Kesuciannya Tapi Tuhan Juga Maha Kasih Itulah Sebabnya Dia Menyediakan Satu Satunya Jalan Keselamatan Melalui Anak Tunggalnya Yesus Kristus Supaya Barang Siapa Yang Percaya Kepadanya Menaruh Harapannya Satu Satunya Harapan Untuk Keselamatan Dan Kehidupannya Dapat Diselamatkan Sebab Di Dalam Dunia Ini Tidak Ada Jalan Keselamatan Yang Membawa Orang Kepada Tuhan Dan Kehidupan Yang Gekal Kecuali Hanya Di Dalam Tuhan Yesus Kristus